Dikatakan dengan sangat jelas dalam Nostra Etate Artikel 3, gereja, tentu gereja katolik terutama, juga menghargai umat Islam yang menyembah Allah satu-satunya, yang hidup dan berdaulat, penuh belas kasihan dan maha kuasa, pencipta langit dan bumi yang telah bersabda kepada umat manusia. Kaum muslimin berusaha menyerahkan diri dengan segenap hati kepada ketetapan-ketetapan Allah juga yang bersifat rahasia seperti dahulu Abraham, iman Islam dengan sukarela mengacu kepadanya, yaitu kepada Bapak Abraham, telah menyerahkan diri kepada Allah. Lalu pada kalimat berikutnya, gereja katolik mengajarkan begini dalam Nostra Etate nomor 3, memang mereka yakni umat Islam tidak mengakui Yesus sebagai Allah, melainkan menghormatinya sebagai Nabi. Mereka juga menghormati Maria Bundanya yang tetap perawan dan pada saat-saat tertentu dengan khidmat berseru kepadanya. Selain itu, mereka mendambakan hari pengadilan bila Allah akan mengganjar semua orang yang telah bangkit. Maka, mereka juga menjunjung tinggi kehidupan susilah dan berbakti kepada Allah, terutama dalam doa dengan memberi sedekah dan berpuasa. Dikatakan dalam Nostra Etate artikel 3 pada kalimat berikutnya, memang benar, di sepanjang zaman cukup sering timbul pertikean dan permusuhan antara umat Kristiani dan kaum Muslimin. Konsili Suci, yaitu Konsili Fatikan yang kedua, mendorong mereka semua supaya melupakan yang sudah-sudah dan dengan tulus hati melatih diri untuk saling memahami dan supaya bersama-sama membela serta mengembangkan keadilan sosial bagi semua orang. Nilai-nilai moral maupun perdamaian dan kebebasan. Yatanda sehat kami Avai, Avai, Avai Maria Amin, Amin, Amin Maria Amin, Amin, Amin Amin, Amin, Amin Amin, 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 Amin Yang wafat di kayu salib Kami bersyukur karena karya penebusannya yang sempurna Bersama ibu Maria yang setia berdiri di kaki salib Kami ingin bersyukur atas karya keselamatanmu itu semoga kami pun hadir mewartakan kasih karunia dan kasih setiamu dengan hidup saling mengasihi sebagaimana dinasihatkan oleh Santo Petrus kepada kami hendaklah kalian sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati semoga kami mampu mewujudkannya juga dalam kehidupan bersama yang ditandai dengan keberagaman termasuk keberagaman agama-agama gereja-gereja dan kepercayaan semoga kami senantiasa hadir sebagai putri-putramu hingga kami hidup tanpa diskriminasi saling menghargai dan menghormati tetap dengan teguh mengimani Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama dikau dalam persekutuan roh kudus kini dan sepanjang segala masa amin sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih kita akan membaca surat Santo Petrus yang pertama bab 1 ayat 18 sampai 25 saudara-saudara kalian tahu bahwa kalian telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu kalian telah ditebus bukan dengan barang yang fana bukan pula dengan perak atau emas melainkan dengan darah yang mahal yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan tetapi baru menyatakan dirinya pada zaman akhir karena kalian oleh dialah kalian percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga iman dan pengharapanmu tertuju kepada Allah kalian telah menyucikan diri dengan menaati kebenaran maka kalian sanggup mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus oleh sebab itu hendaklah kalian sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati sebab kalian telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana tetapi dari benih yang baka yaitu oleh sabda Allah yang hidup dan kekal sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya laksana bunga rumput rumput menjadi kering dan bunga gugur tetapi sabda Tuhan tetap untuk selama-lamanya inilah sabda yang telah disampaikan Injil kepada kalian demikianlah sabda Tuhan syukur kepada Allah sahabat peradaban kasih ekologis yang berkasih seru banget ya ketika kita merenungkan karya keselamatan Allah di dalam kehidupan kita yang dikerjakan oleh Yesus Kristus Putra Allah yang maha tinggi yang menjadi manusia Tuhan juru selamat seluruh umat manusia seru karena ada banyak tanggapan yang masing-masing muncul dengan latar belakang masing-masing pada renungan harian ini saya tidak menyampaikan pendapat pribadi saya melainkan yang diajarkan gereja katolik Roma khususnya di dalam konsili fatikan yang kedua lebih khusus lagi dari Lumen Gentium artikel 16 juga tentu saja artikel 14 yang mendasari semuanya kemudian artikel 15 bicara tentang perjumpaan dengan gereja-gereja lain non-katolik kemudian artikel 16 bicara tentang agama-agama non-kristiani termasuk agama islam yang sangat diapresiasi oleh gereja katolik nanti saya tunjukkan pernyataan lebih detail spesifik kelanjutan dari Lumen Gentium artikel 16 yang dijabarkan di dalam Nostra Etate artikel yang ketiga kemarin kita membaca artikel yang kedua agama-agama lain pada umumnya dan sekarang ini akan saya bacakan Nostra Etate artikel yang ketiga yang secara khusus menyampaikan sikap gereja katolik Roma tentang dan terhadap agama islam dikatakan dengan sangat jelas dalam Nostra Etate artikel 3 gereja tentu gereja katolik terutama juga menghargai umat islam yang menyembah Allah satu-satunya yang hidup dan berdaulat penuh belas kasihan dan maha kuasa pencipta langit dan bumi yang telah bersabda kepada umat manusia kaum muslimin berusaha menyerahkan diri dengan segedap hati kepada ketetapan ketetapan Allah juga yang bersifat rahasia seperti dahulu Abraham iman islam dengan sukarela mengacu kepadanya yaitu kepada Bapak Abraham telah menyerahkan diri kepada Allah sangat jelas yang dikatakan pada kalimat kalimat ini tidak perlu diterangkan tidak perlu ditafsirkan jelas lalu pada kalimat berikutnya gereja katolik mengajarkan begini dalam Nostra Etate nomor tiga memang mereka yakni umat islam tidak mengakui Yesus sebagai Allah melainkan menghormatinya sebagai Nabi mereka juga menghormati Maria Bundanya yang tetap perawan dan pada saat-saat tertentu dengan khidmat berseru kepadanya selain itu mereka mendambakan hari pengadilan bila Allah akan mengganjar semua orang yang telah bangkit maka mereka juga menjunjung tinggi kehidupan susila dan berbakti kepada Allah terutama dalam doa dengan memberi sedekah dan berpuasa sekali lagi kalimat-kalimat ini jelas rumusan para Bapak Konsili Fatikan yang kedua dalam Nostra Etate artikel 3 disitu gereja mencari irisan mengakui perbedaan dan mulailah kita membangun suatu titik temu dalam tindakan-tindakan etis ada common ground yang bisa mempertemukan kita untuk melakukan yang disebut dialog interreligious dikatakan dikatakan Nostra Etate artikel 3 pada kalimat berikutnya memang benar di sepanjang zaman cukup sering timbul pertikean dan permusuhan antara umat kristiani dan kaum muslimin konsili suci yaitu konsili fatikan yang kedua mendorong mereka semua supaya melupakan yang sudah-sudah dan dengan tulus hati melatih diri untuk saling memahami dan supaya bersama-sama membela serta mengembangkan keadilan sosial bagi semua orang nilai-nilai moral maupun perdamaian dan kebebasan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih tiga paragraf penting dalam Nostra Etate artikel 3 menjadi landasan kita untuk menghargai umat Islam tentu sikap ini menjadi terobosan ketika orang dengan mudah mempersalahkan meremehkan menghina mengklaim merasa diri paling baik paling benar paling suci gereja katolik rumah justru memberikan sikap positif apresiatif menghargai dengan kasih sayang tentu sikap penghargaan ini muncul justru dari keyakinan mendalam iman akan Kristus sebagaimana diwartakan oleh Santo Petrus dalam bacaan hari ini bahwa kita semua ditebus oleh darah yang mahal yaitu darah Kristus yang wafat dan bangkit untuk menyelamatkan semua orang dalam hal ini sebagai imam katolik saya sangat bersyukur dan menghayati kata-kata konstitusi kata-kata institutif yang disampaikan oleh Yesus dalam perjamuan malam terakhir yang kami ulangi para imam mengulangi dengan penuh hormat dan khidmat dengan cinta dan rasa syukur dalam kerendan hati kata-kata Yesus dalam konsekrasi bagian kedua saat Yesus mengambil piala berisi air dan anggur Yesus bersabda ambillah dan minumlah kamu semua inilah piala darahku darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dalam kata-kata konstitusi dan institutif ini sangat jelas bagaimana Yesus mencurahkan darahnya yang mahal untuk menembus semua orang tentu syukur kepada Allah bila Panjenengan dan saya kita boleh mengimani Kristus bahkan menyambut tubuh dan darahnya yang menyelamatkan kita melalui Sakramen Ekaristi disinilah sungguh-sungguh apa yang diwartakan Santo Petrus kita hayati kamu telah ditebus bukan dengan emas dan perak melainkan dengan darah yang mahal yakni darah Kristus yang mulia yang menebus kita semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih atas dasar iman itulah yang kita yakini seratus persen dalam kesungguhan rasa syukur dan kerendahan hati kita menghargai perbedaan yang ada dalam semua agama dan kepercayaan yang ada di muka bumi ini dan karena itu konsili fatikan kedua sekali lagi dalam Nostra Etate khususnya pada artikel 5 kita diberi pengajaran yang jelas mari kita baca apa yang dirumuskan dalam Nostra Etate artikel 5 dalam Nostra Etate artikel 5 diajarkan kepada kita oleh para Bapak konsili fatikan kedua kita tidak dapat menyerukan nama Allah Bapak semua orang bila terhadap orang-orang tertentu yang diciptakan menurut citra kesamaan Allah kita tidak mau bersikap sebagai saudara hubungan manusia dengan Allah Bapak dan hubungannya dengan sesama manusia saudaranya begitu erat sehingga Alkitab berkata barang siapa tidak mencintai ia tidak mengenal Allah surat Yohanes yang pertama bab 4 ayat 8 jadi ia adalah dasar bagi setiap teori atau praktik yang mengadakan perbedaan mengenai martabat manusia serta hak-hak yang bersumber padanya antara manusia dan manusia antara bangsa dan bangsa pada paragraf berikutnya ditegaskan lagi oleh para Bapak Konsili Patikan kedua Maka gereja mengecam setiap diskriminasi antara orang-orang atau penganiayaan berdasarkan keturunan atau warna kulit kondisi hidup atau agama sebagai berlawanan dengan semangat Kristus oleh karena itu Konsili Suci mengikuti jejak para Rasul Kudus Santo Petrus dan Paulus meminta dengan sangat kepada umat beriman Kristiani supaya bila ini mungkin memelihara cara hidup yang baik diantara bangsa-bangsa bukan Yahudi Surat Santo Petrus yang pertama bab 2 ayat 12 dan sejauh tergantung dari mereka hidup dalam damai dengan semua orang sehingga mereka sungguh-sungguh menjadi putra Bapak di surga sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih kembali kita mendapatkan ajaran yang sangat terang benderang tidak ada disitu menyatakan bahwa semua agama itu sama semua memiliki keunikannya dan gereja menghargai keunikan itu tidak boleh bersikap diskriminatif justru harus membangun semangat perdamaian dengan semua orang apapun agama dan kepercayaannya dan itulah yang bisa kita tempatkan juga dalam surat Santo Petrus yang kita baca pada hari ini bahwa kita dipanggil untuk saling mengasihi satu terhadap yang lain kasih menjadi nyata ketika kita saling menghargai bukan dengan bersikap permisif atau bahkan lembek atau penakut pengecut tetapi diajak untuk berani hadir menjadi duta-duta cinta kasih dan perdamaian dalam persaudaraan kerukunan dan itu yang saya sebut sebagai peradaban kasih ekologis semua saling terhubung antar manusia dan manusia manusia dan sesamanya manusia dan alam semesta ini semoga bermanfaat Ibu Maria selalu mendoakan kita Bapak Yosef merestui kita dengan kehendingannya semoga bantuan dengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing dilindungi dan diberkati oleh Allah yang maha kuasa bapak bapak dan putera dan roh kudus amin terima kasih salam sehat tetap semangat tanpa sambat selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita salvi shalom salam sejahtera berkah dalam sahabat peradaban kasih yang terkasih sampai jumpa pada episode berikutnya terima kasih atas kebersamaan kita salam peradaban kasih ekologis berkah dalam terima kasih